Viral di media sosial beredar video dari dua orang anak yang meminta bantuan kepada Kapolri untuk membantu memulangkan ibunya yang disekap bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam rekaman yang beredar, kedua anak tersebut merupakan H dan M. Kedua anak tersebut memohon kepada Kapolri, Kapolda Jabar, dan Kapolres Cianjur untuk membantu memulangkan ibunya yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Dari informasi yang beredar, korban Ida disekap lalu dijadikan PSK di Dubai. Setelah dilakukan penyelidikan, Kapolres Cianjur berhasil menangkap satu orang terduga pelaku tindak perdagangan orang yang bernama Haji Rahmat. Diketahui korban bernama Ida warga kampung Pasir Layung, Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan mengatakan, tersangka ditangkap anggota unit 3 Satres Krim Polres Cianjur pada Kamis lalu. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kampung Karang RT3 RW4, Desa Langansari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Berperan sebagai perekrut dan memperkenalkan korban kepada M. Saturan yang harus nama saudara HR, untuk pelaku yang lain, sementara masih kita kejar dan akan kita segera lengkap untuk pelaku-pelaku yang lain. Sementara saksinya sudah kita berperiksa dalam papan orang dan beberapa pekerja yang kita amalkan, antara lain pangkor atau kopi yang dari perubahan, kemudian KTP, dan juga di KTP. Tersangka dijerat dengan Pasar 4 dan Pasar 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Junto Pasar 81 dan atau Pasar 83 dan atau Pasar 86 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.